Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Inspektor Geek Camp Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara install Geek Camp untuk Redmi Note 7 ya teman-teman Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke videonya dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geek Camp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geek Camp Oke untuk yang pertama kita bisa diisi jangka seperti ini terlalu banyak cepatnya Maka otomatis jangka biar akan terlalu banyak bias Oke langsung aja kita lakukan aktivitas di channel Inspektor Geek Camp Oke kita balik lagi supaya tidak dibuji konfliknya Oke kita normal juga konfliknya ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang kedua Bantu di porti yang berhenti dengan membangun kompois aspek yang terlalu banyak Kita jangan mencari lebih berkembang untuk penumpang Dan kita akan berhenti terlalu banyak Oke kita sudah berhenti di dalam hal yang ketidaknya Oke untuk langkah yang terlihat kita juga Adikasi di channel ini sudah berlangsung kita berhenti Oke kita sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi di channel Maka tampilan awalnya akan sepertinya Kempat kita bisa klik di kanada Semuanya yang keempat Oke ini dia geek Camp ini kita buat di kosong Yang belum kita restore portik Atau yang belum kita pasang klik yang keempat Kita lanjut lagi untuk ambil yang keempat Untuk akan tempat kita klik di atas ini Dan kita masuk ke dalam pusat ini Dan kita masuk ke dalam pusat ini Dan kita masuk ke dalam pusat ini Ini pertujuan atau untuk kepada Kediatan anti-pandu Kita sudah berhenti terlalu banyak Lalu kita masuk ke dalam pusat ini Dan kita sudah berhenti terlalu banyak Terlalu banyak Oke seperti ini kita tahan nama kemudian kita klik salin Kemudian kita pindahkan ke folder gcam Konfig 7 kita klik salin disini Oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi gcam nya Lalu kita ketuk 2 kali disamping tombol shutter seperti ini Kita pilih konfig yang sudah kita pindahkan tadi Langsung aja kita klik kembalikan Nah ini dia teman-teman jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto infinity 2 meter selfie dan makro Maka konfignya sudah berhasil untuk kita gunakan ya teman-teman Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan gcam dan tutorial lainnya dari channel inspektor gcam